Ketika memasuki area Taman BSD 1, kita langsung disuguhkan dengan area tribun yang melingkar. Panggung yang ada di depan itu biasa digunakan untuk pertunjukan musik ataupun pertunjukan seni. Biasanya pada hari weekend atau libur nasional, sering ada orkes dangdut main di sini. Di sini juga disediakan fasilitas wifi gratis. Download dulu, wifi.id.go di Playstore. Registrasi dengan cara bintang 303, bintang 601 pagar, sampai mendapatkan SMS konfirmasi yang berisi username dan password. Sekarang kita memasuki area pedestrian. Rute jalan yang disediakan di sini cukup panjang. Taman BSD 1 buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Untuk parkir sebenarnya gratis. Sudah jelas ada pelang bertuliskan, parkir gratis. Tapi tetap saja ada juru parkir yang berjaga di sana. Cukup kasih seikhlasnya saja 2000 rupiah. Yang ada di sebelah kiri kita adalah Taman Pertamina. Sesuai namanya, taman tersebut memang dibuat oleh Pertamina, sebagai bagian dari kegiatan siasar. Di sini juga disediakan peralatan untuk calisthenic workout. Yaitu bentuk latihan dengan cara memaksimalkan penggunaan berat tubuh kita sendiri dalam proses melatih otot. Terima kasih telah menonton! Saya tidak tahu yang di sebelah sana area skateboard, atau perosotan. Bentuknya seperti sarana skateboard tapi penggunaannya seperti perosotan. Tapi apapun itu, yang penting anak-anak senang, bapak tenang. Terima kasih telah menonton! Jangan takut kena panas. Jangan takut kena panas. Jangan takut tinggi panas. Karena di sepanjang jalur trek pasti selalu dipayungi oleh pohon-pohon yang rindang. Mau sepanas apapun cuaca siang hari, pasti kalau kesini bakal adem-adem saja. Di sebelah kanan kita itu adalah aliran air dari sungai Cisadane. Di seberang Taman BSD 1 itu adalah Sekolah Al-Azhar Cabang BSD. Enaknya kalau orang tua murid yang sedang menunggu anaknya pulang sekolah, bisa bersantai dulu kesini. Terima kasih telah menonton! Untuk menjaga keamanan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pemkot Tangsel memasang CCTV di sejumlah titik di area taman. Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi untuk bisa terus menjaga dan memelihara taman kota yang merupakan aset bersama. Terima kasih telah menonton! Di belakang taman kota, ada sebuah jembatan gantung yang menghubungkan ke depan Sekolah Al-Azhar. Nah, di sini merupakan spot foto favorit bagi wisatawan. Jembatan ini menggantung di atas sungai yang konon bermuara ke Sungai Cisadane. Lebar sungainya cukup luas, dengan sisi kiri dan kanan sungai yang bersih dan tertata rapi. Terima kasih telah menonton! Memang paling cocok ke sini kalau sudah berkeluarga dan punya anak. Bisa ngajak main anak tanpa perlu khawatir uang bulanan habis sebelum masa tenggang. Tapi beda cerita kalau ngajak pacar ke sini. Pasti dibilang modal gratisan. Walaupun bilangnya cuma dalam hati saja. Mau ngajak ke mal paling banter duit habis 100 ribu buat makan dan nonton bioskop. Padahal duit segitu buat jatah jajan seminggu. Belum tentu juga jadi pasangan seumur hidup. Baik pagi maupun sore hari, taman ini dipenuhi wisatawan yang jogging maupun olahraga lainnya. Tempat ini memiliki jogging track sepanjang 1 km dengan pengukur jarak tempuh. Rute jalan yang disediakan di sini cukup panjang, sehingga pengunjung yang berdatangan bisa melihat keseluruhan suasana Taman Kota 1. Terima kasih telah menonton! Taman Edukasi Pertamina ini diresmikan pada tanggal 5 April 2021. Bersama Wali Kota Tangsel Airin Rahmi Diani, taman tersebut langsung diresmikan oleh Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau yang biasa dikenal Ahok. Anak-anak diedukasi bagaimana cara mengisi BBM. Terdapat fasilitas informasi mengenai Pertamina seperti stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU, serta produk unggulannya. seperti Pertalight, Pertamax, Pertamax Turbo. Hai, itu kenapa ada orang seperti Sedang Anu? kalau dilihat dari belakang hehehe. Berjalan pelan-pelan menyusuri setiap sudut taman sambil menghirup udara segar. Kegiatan yang tidak mewah namun bisa jadi media healing yang ampuh. Musola ada di sebelah sini. letaknya persis di samping panggung. selain itu tersedia lahan tanah dan rumput terbuka di antara pepohonan yang bisa dipakai pengunjung. tidak hanya untuk olahraga, lahan ini juga bisa menjadi lokasi piknik yang menyenangkan. cukup bawa tikar dan makanan sendiri dari rumah. sendiri atau ramai-ramai, acara piknik selalu jadi obat lelah yang ampuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Kalau denger suara serangga kayak gini, suasana seolah-olah jadi serasa lagi berada di hutan. Suaranya itu bikin relaks. Terima kasih. 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 Terima kasih.